Halo semuanya Yuk belajar lagi sama Bunda Hilya ya Kali ini kita akan belajar tentang alat-alat transportasi Hmm, tapi jangan lupa sebelumnya tekan subscribe dulu ya Yuk kita mulai Alat Transportasi Darat Mobil Mobil Sepeda Sepeda Kereta Api Kereta Api P Peace Peace Truk 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 Sepeda Motor Sepeda Sepeda Motor Pecai 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 Alat Transportasi Udara Pesawat Terbang Pesawat Terbang Pesawat Terbang Helikopter 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 Pelon Pelon Udara Pelon Udara Pelon Udara Pelon Udara Pelon Udara Coat Roket Pesawat Tempur Pesawat tempur Alat transportasi air Kapal Kapal Jet Ski Jet Ski Perahu Perahu Kapal Kapal Selam Nah itu tadi merupakan jenis-jenis alat transportasi. Sekarang kita belajar fasilitas tempat pendukung kegiatan transportasi. Pelabuhan Pelabuhan adalah fasilitas tempat untuk berlabuhnya kapal. Terminal adalah fasilitas tempat untuk pemberhentian atau keberangkatan bis. Stasiun 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 adalah fasilitas tempat untuk pemberhentian atau keberangkatan kereta api. Bandara 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 adalah fasilitas tempat untuk pemberhentian atau keberangkatan pesawat. Nah itu tadi adalah fasilitas tempat untuk alat transportasi. Sekarang kita menginjak ke pengemudi alat transportasi. Sopir Sopir bis Sopir bis adalah seseorang yang bertugas untuk mengemudikan bis. Masinis Masinis adalah seseorang yang bertugas untuk mengemudikan kereta api. Pilot 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 adalah seseorang yang bertugas untuk mengemudikan pesawat. Pilot Nahkoda 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 adalah seseorang yang bertugas untuk mengemudikan kapal. Orang Baik Kalian! Hebat! Nah sekian yah dari cerita bunda Hilia untuk kali ini. Kita di video selanjutnya masih belajar lagi loh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow IG Cerita Bunda Hil ya Dadah semuanya